Kenapa saya keluar dari berhadi otok? Ada beberapa alasannya. Sebenarnya sudah lama. Alasan pertama adalah, sejak dari awal saya tidak setuju otok menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh mudas hanya boleh dua kali. Namun, dia menghalangkan segala cara dia bisa merubah anggaran dasar bukan dengan mudas, tapi dengan rapat pleno. Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu disebutkan seolah-olah boleh lebih dari dua kali asal tidak berturut-turut. Seorang pengacara dari pinggiran dari Lubuk Pakam namanya Alamsah menggugat keabsahan anggaran dasar Persi Oto itu di penelitian negeri Lubuk Pakam. dan menang. Pengadilan negeri Lubuk Pakam mengatakan terhadap versi Oto melakukan perbuatan melawan hukum karena merubah anggaran dasar bukan melalui munas, tapi melalui rapat pleno. Putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam dikuatkan lagi oleh pengadilan tinggi medan tanggal 18 April 2022 Mahkamah Agung dengan putusan nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April menguatkan putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam pengadilan tinggi menolak kasasi dari peradih Oto. Artinya apa? Anggaran dasar dari peradih yang sekarang ditetapkan tidak sah berarti seluruh pemurus yang ditunjuk berdasarkan itu Anda tahu artinya menjadi tidak sah. Saya mengucapkan goodbye kepada Oto Hasibun sebagai ketua umum peradih sebagaimana Anda bilang jangan mengejar harta Anda sudah mau berumur 70 tahun mulailah ngurus cucu ya cucu di rumah biarkanlah anak muda ini berkarya dan foto-foto Anda ada mobil mewah di Instagram ya kalau memang itu menurut Anda hati-hati-hati akan dihapus ya foto-foto naik pesawat dihapus kalau memang Anda mau begitu terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Dari awal saya tidak setuju Oto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh munas hanya boleh dua kali Namun ternyata dia menghalangkan segala cara Dia bisa merubah anggaran dasar Bukan dengan munas tapi dengan rapat pleno Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu Disebutkan seolah-olah boleh lebih dari dua kali Asal tidak berturut-turut Jadi dia sudah dua kali sebagai ketua umum Nah dengan anggaran dasar yang baru Dia bikin dulu orang dia Yaitu Fauci sebagai ketua umum Sesudah Fauci beraih langsung dia masuk lagi Itu dimungkinkan karena dia sudah berubah anggaran dasar Dengan cara pleno Padahal harusnya dengan munas Ternyata Keluhan itu walaupun saya jangka Dia teman saya dari dulu dan tidak pernah ada persilisihan apapun Sampai hari ini sebenarnya tidak ada Bahkan waktu dia pemilihan ketua Saya ingat dia Rikardo Simajul tak minta saya untuk dukung dia Saya tolak karena demi solidaritas kepada Oto Kalau saya ikut Rikardo itu mungkin menang Karena apa? Mayoritas pengacara muda Fans sama gaya Hotman Paris Oke Ternyata alasan anggaran dasar itu Benar-benar kemarin terbukti Ternyata sudah ada kasus berjalan Seorang pengacara dari pinggiran dari Lubuk Pakam Namanya Alamsah Mengugat keabsahan anggaran dasar Versi Oto itu di pengadilan negeri Lubuk Pakam Dan menang Pengadilan negeri Lubuk Pakam mengatakan Berarti versi Oto melakukan perbuatan melawan hukum Karena merubah anggaran dasar Bukan melalui munas Tapi melalui rapat pleno Ingat dia merubah anggaran dasar Agar dia bisa menjabat yang ketiga kali Putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam Dikuatkan lagi oleh pengadilan tinggi medan Yang sangat menyejutkan Kok bisa pas waktunya Tanggal 18 April 2022 Mahkamah Agung Dengan putusan nomor 977 PDT 2022 Tanggal 18 April Menguatkan putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam Pengadilan tinggi Menolak kasasi dari pendadi Oto Artinya apa? Anggara dasar dari pendadi yang sekarang ditetapkan tidak sah Berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu Tidak sah Ada atau artinya Menjadi tidak sah Artinya apa? Dewan DPN Berarti Presi Oto Tidak sah Sejak 18 April 2022 Karena apa? Putusan kasasi bersifat inkrah Walaupun ada PK Itu sudah berkekuatan hukum tetap Itu menurut hukum acara Pengumuman 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 Mahkamah Agung baru mengeluarkan putusan nomor 997 PDTK Tahun 2022 Tanggal 18 April 2022 Yang menguatkan putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam Dan pengadilan tinggi Medan Yang menolak Menolak kasasi dari Peradi Persi Oto Artinya Mahkamah Agung Menyetujui putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa Anggaran dasar Peradi Persi Oto Yang sekarang Tidak sah Tidak sah Tidak sah Karena dibuat Bukan berdasarkan munas Tapi hanya berdasarkan rapat pleno Itulah Sudah keluar website-nya Yaitu Ada di website Mahkamah Agung Dalam perkara Dewan DPN Peradi Dewan Apa ini namanya nih? Bukan Ya DPN Peradi Melawan Alam Shah Ya Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Melawan Alam Shah Sudah keluar Ya putusannya Dengan demikian Maka Karena putusan kasasi bersifat final Dan inkrah Dan permohonan kasasi dari Peradi ditolak Peradi kalah Maka otomatis Pengurus yang ditunjuk berdasarkan Anggaran dasar yang tidak sah Juga tidak sah Jadi Oto Hasibuan dengan demikian berdasarkan putusan kasasi ini Tidak sah sebagai ketua umum peradi Termasuk juga pengurus lainnya Itulah konsekuensi putusan dari kasasi Mahkamah Agung Tanggal 18 April 2022 Yang sudah diumumkan dalam website Mahkamah Agung Goodbye Sayonara Oto Hasibuan Menjelang umur 70 Seperti Anda bilang Sudah waktunya tidak mengejar harta Sudah waktunya Untuk merawat cucu di rumah Salam Hotman Paris Yang masih giat bekerja keras Baik untuk kepentingan apapun Maupun untuk bantu orang Maupun untuk duniawi Memang saya manusia normal Halo para pengacara di seluruh Indonesia Salam Hotman Paris Hari ini saya posting press release Dari Hotman Paris Tanggal 25 April Di IG Hotman Paris Official Yang merupakan bantahan Terhadap piknahan Bahwa seolah-olah saya pernah mengatakan Peradi Perisi Oto sebagai institusi Sebagai perkembunan Sebagai tidak sah Saya tidak pernah Menyebutkan Peradi versi Oto Sebagai institusi Sebagai perkumpulan Sebagai tidak sah Saya juga tidak pernah menyebutkan DPC Peradi Sebagai institusi Sebagai perkumpulan Sebagai tidak sah Saya tidak pernah mengucapkan itu Yang saya Yang saya bedah adalah Amar putusan pengadilan negeri Lubuk Pakan Dimana Dimana salah satu amarnya adalah Bahwa SK Perubahan anggaran dasar Batal atau tidak berkekuatan hukum Dengan segala akibat hukumnya Oke Dengan segala akibat hukumnya Ini itu sangat penting Oke Ternyata Isi dari Perubahan anggaran dasar tersebut Adalah Mengizinkan Jabatan Ketua Umum Peradi Dari dua periode Menjadi lebih dari dua periode Itulah Yang sangat penting Bagi Oknum tertentu Karena kalau itu Benar-benar dilaksanakan Maka akan berakibat Hukum yang sangat fatal Tapi sekali lagi Putusan pengadilan negeri Lubuk Pakan tersebut Tidak Sama sekali menyebutkan Peradi Sebagai institusi Sebagai tidak sah Juga tidak menyebutkan DPC Peradi Sebagai institusi Sebagai tidak sah Tidak ada kalimat itu Dan saya juga tidak Pernah mengucapkan itu Satu lagi yang pernah saya ucapkan adalah Berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 1196 Jelas-jelas disebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar perkumpulan Harus mendapat persetujuan Dari Menteri Hukum dan HAM Jadi kepada para pengacara Jangan terhasut Saya tidak bodoh Saya hanya mengutarakan Fakta hukum Dalam putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakan Yang telah dikuatkan Sampai kasasi Dan tidak pernah Mengucapkan Peradi sebagai institusi Sebagai yang tidak sah Bedakan antara Peradi sebagai institusi Dengan Dewan Pimpinan Nasional Atau DPN Sebagai pengurus DPN adalah Oknumnya Sedangkan Peradi Adalah institusinya Salam Hukum Pari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah kalian Apakah kalian Apa akibat hukum dari Amar putusan ini Tapi saya tidak pernah Memakai kalimat Peradi tidak sah Pertanyaan berikutnya Apakah Ada Anggaran dasar lain Selain yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri ini Yang kemudian Oktober 2020 Disahkan di Munas Peradi Itu terjawab di halaman Di halaman 35 Dari putusan pengadilan tinggi Ini dia putusan pengadilan tinggi Ya Medan Dimana Di halaman 35 Disebutkan Munas Oktober 2020 Dilaksanakan dengan Zoom Meeting Ya Mengesahkan angkaran dasar Yang menjadi objek perkara ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati